I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no more Inter bersiap untuk kembali ke Liga Champions setelah periode yang meyakinkan di Serie A Pelatih Simone Inzaghi kembali ke lapangan hari ini untuk mempersiapkan tim asuhannya menghadapi leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Atletico Madrid Seperti dilansir Sky Sport, tidak ada perubahan besar di starting 11, pelatih akan mengkonfirmasi 11 pemain yang mengalahkan Salernitana dengan pengecualian pemain sayap Di sayap, Di Marco dan Darmian akan kembali menjadi starter Lini pertahanan, lini tengah, dan yang terpenting, tandem ofensif Marcus Turam dan Lautaro Martinez telah dikonfirmasi Sementara itu, tiga pemain yang tidak dapat diturunkan karena cedera adalah Stefano Sensi, Francesco Acerbi dan Juan Cuadrado Corriere de la Serra mengabarkan bahwa dengan golnya saat melawan Salernitana Kapten Lautaro Martinez telah menyamai Meadza dan Yars dalam hal mencetak 20 gol selama 3 tahun berturut-turut di Serie A bersama Nerazzurri Dilansir FC Inter News, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone mengatakan Saya menyukai cara Inter bermain, mereka menafsirkan permainan dengan cara yang sederhana, kuat, sangat intens dan agresif dengan pemain yang melakukan semuanya dengan sangat baik Permainan yang mereka tawarkan adalah salah satu yang terbaik di Eropa saat ini, di lini tengah mereka sangat cepat Pavard adalah seorang pemain yang bermain di sisi kanan dan memberikan banyak kontribusi, Bastoni di sisi kiri memberikan kontribusi yang besar dalam serangan Sebuah tim tidak akan memenangkan piala super, dan tidak akan memenangkan kejuaraan tanpa menjadi tim yang bekerja keras Mereka memiliki pelatih Simone Imzaghi yang memiliki hubungan baik dengan saya karena saya bertemu dengannya di Lazio, dan di Inter dia melakukan segalanya dengan sangat baik Di Milan, saya mengharapkan pertandingan yang biasa dimainkan Inter, mereka hanya kalah satu kali dalam satu musim, mereka kuat, mereka percaya diri dengan apa yang mereka lakukan, mereka melakukan pekerjaan dengan baik Baik dalam fase bertahan maupun menyerang, mereka tiba di area penalti dalam jumlah besar, mereka bermain menyerang, dan mereka merebut kembali bola Mereka mencapai final tahun lalu dan bukan suatu kebetulan bahwa mereka adalah pemimpin seri A musim ini Kami berharap dapat membawa pertandingan ini ke titik di mana kami dapat menyakiti mereka Saya sangat menyukai pertandingan melawan Inter, ini akan menjadi pertandingan yang sulit Massimo Taibi kepada Sport Italia mengatakan, saya yakin pada akhirnya Inter dan Lautaro Martinez akan menemukan kesepakatan, Anda dapat melihat bahwa ada optimisme yang besar Dalam situasi Lukaku, tidak ada optimisme seperti itu Kata-kata Lautaro selalu berorientasi pada penyelesaian kesepakatan, mereka tidak pernah menyarankan sebaliknya Massimiliano Allegri kepada DAZN mengatakan, Inter melakukan hal-hal yang luar biasa, dengan rata-rata 2,7 poin dan akan sulit untuk mengimbangi mereka Kami berdosa dalam dua pertandingan kandang, sekarang kami harus memikirkan pertandingan demi pertandingan Alessandro Matri kepada DAZN mengatakan, tahun lalu Simone Inzaghi sangat pandai mengatur momen ketika dia dipertanyakan Dia menenangkan lingkungan dan menyerap kritik dengan mencapai final Liga Champion Tahun ini dia pandai memperjelas peran, itu adalah kelebihan dalam hal manajemen Simone Inzaghi telah berkembang, maka jelas bahwa klub telah membangun squad yang hebat dan para pemain mendapatkan kekuatan Manager bersejarah AC Milan, Arie Dobreida kepada Tutosport mengatakan, Marotta dan Auxilio sangat bagus Jika ada manajer yang bagus, maka klub akan bekerja dengan baik Inter memberi anda perasaan solid dan aman, mereka adalah tim yang homogen dengan kesinambungan yang luar biasa Mereka juga punya nilai-nilai penting yang diungkapkan secara keseluruhan Selain itu, ada beberapa pemain dengan kepribadian hebat, inilah mengapa pertandingan sepertinya tertutup untuk Scudetto Fabio Viviani kepada Sport Italia mengatakan, saya melihat Zilinski akan sangat cocok di Inter Dia berbakat dan memiliki rasa disiplin Saya yakin Zilinski akan memberikan tingkat kualitas dan pengetahuan tentang permainan tim yang dibutuhkan klub besar Ketika mereka ingin mempertahankan performa tingkat tinggi sambil mengganti pemain dalam susunan pemainnya Dilansir FC Internews, Juve tidak lagi tahu cara menang Bian Connery tampaknya telah memasuki terowongan yang dalam, bahkan melawan Verona pun mereka tidak mampu pulang dengan 3 poin Dan pertandingan tersebut berakhir dengan skor 22 Tanpa meraih kemenangan di 4 pertandingan berturut-turut, kini Juve berada dalam jangkauan untuk disalib oleh Milan Sementara dengan Inter, jarak semakin jauh dengan keunggulan 9 poin plus 1 pertandingan sisa Pelatih Simone Inzaghi kepada Inter TV setelah menang 4-0 atas Salernitana mengatakan, para pemain sangat pandai mendekati pertandingan dengan cara terbaik Kami menjadikan pertandingan ini mudah, namun sebenarnya tidak, Salernitana adalah tim yang bisa menciptakan banyak masalah untuk tim-tim kuat Para pemain sungguh sangat baik, itu merupakan mentalitas yang harus kita miliki melebihi penampilan Carlos Augusto hari ini Saya tidak lupa bahwa Yan Bisek pantas menjadi bagian pertandingan hari ini, namun jelas saya harus menentukan pilihan Fratesi memberikan banyak dedikasi untuk bisa bermain mulai malam ini, namun saya memberinya beberapa hari lagi untuk berlatih Di babak pertama, para pemain menguasai lapangan, bermain sangat baik secara teknis Kami harus melanjutkan dan menjaga konsentrasi ini hingga akhir, masih ada 3 bulan lagi sehingga kami tidak perlu melihat terlalu jauh ke depan Tetapi lihatlah pertandingan demi pertandingan untuk mengetahui apa yang kami lakukan Lautaro bekerja dengan sangat baik, ini tahun ketiga berturut-turut dia mencetak 20 gol, dan dia selalu ingin berkembang Saya senang untuknya, untuk Turam, Arnautovic dan Sanchez Saya senang untuk Arnautovic yang berhasil mencetak gol, Sanchez kurang beruntung, namun dia berlatih dengan baik dan harus terus seperti ini karena dia akan sangat berharga hingga akhir Melawan Atletico Madrid akan menjadi pertandingan yang sulit Mereka memiliki pelatih hebat, pemain-pemain hebat, dan telah bermain sangat baik selama bertahun-tahun Ini akan sulit, dan kami harus melakukan yang terbaik Kapten Lautaro Martinez kepada InterTV mengatakan Saya sangat senang, seseorang harus bekerja keras untuk mencapai tujuan pribadinya Malam ini kami memainkan pertandingan yang luar biasa, dan melakukan pendekatan yang sangat bagus Kami banyak menembak tepat sasaran, dan mendapat banyak tendangan sudut Kami harus terus di jalur seperti ini, mereka yang bermain dan mereka yang tidak bermain, teruslah seperti ini sampai akhir Saya memang bukan siapa-siapa, tapi saya sudah hidup seperti ini sejak saya masih kecil Profil trofi saya adalah Scudetto di Inter, dan saya memenangkan segalanya bersama tim nasional Namun, itu tidak berarti apa-apa Saya ingin terus bekerja, Inter harus selalu berada di puncak dan saya menyampaikannya kepada para pemain baru Inter memainkan sepak bola hebat pada level yang hebat Tura menertawakan segalanya, penting untuk memiliki hubungan ini di ruang ganti Tidak selalu semua orang berteman, tetapi penting untuk memiliki hubungan yang baik di grup Kemudian pelatihlah yang memutuskan siapa yang akan turun ke lapangan dan kami harus menerimanya dan memberikan yang terbaik Sementara itu, kepada Sky Sport, Lautaro menambahkan tentang pembaruan kontraknya dengan mengatakan Seperti yang dikatakan direktur, kami berada di jalur yang benar, namun ada detail yang hilang Itu tidak mudah tapi tidak perlu terburu-buru, saya punya kontrak 2 setengah tahun dan saya tenang Tajun Bucanan kepada Inter TV mengatakan, ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan Saya telah menunggu momen ini, saya senang telah melakukan debut saya hari ini Saya bekerja sangat keras untuk mencapainya, dan sekarang saya hanya harus melanjutkan jalur ini Saya tentu tahu cara bermain di banyak posisi, saya adalah pemain yang bisa beradaptasi dan oleh karena itu, saya ingin membantu tim dengan cara apapun Sejak saya tiba, tim telah membantu saya beradaptasi Pelatih memberi saya beberapa bimbingan, saya senang menjadi bagian dari grup ini, dan saya berharap untuk terus seperti ini Stefan DeVray kepada Inter TV mengatakan, kami menjalani fase pertahanan yang sangat penting Jika semua orang tahu apa yang harus mereka lakukan, maka tidak akan ada banyak perubahan siapapun yang bermain sebagai starter Dan hari ini, kami telah membuktikannya Hari ini kami menjalani tes yang bagus, pelatih memberi kami indikasi yang tepat Sangat penting bagi seorang back untuk fokus dan berada di jalurnya Begitulah yang terjadi malam ini, bukan hanya saya, tetapi seluruh pemain di pertahanan Malam ini kami langsung memperjelas apa yang kami inginkan Kami mencoba langsung mencetak gol dengan peluang pertama Ketika Anda langsung mencetak gol, itu pasti membantu Anda Namun kami mencoba untuk terus mencari gol, dan pada akhirnya kemenangan besar pun datang Sementara itu, kepada Sky Sport, The Frame menambahkan Saya pikir kami punya kepercayaan diri yang tinggi pada diri kami sendiri, dan kami bisa mengalahkan siapapun Setiap saat penting untuk menunjukkan kekuatan kami, kami tahu kualitas kami Kami menatap pertandingan demi pertandingan seperti tahun lalu, putaran demi putaran tanpa melihat terlalu jauh ke depan Jan Sommer hari ini menjadi penonton, tapi di momen yang lebih rumit dia melakukan banyak penyelamatan Dia juga memberi kami kepercayaan diri yang besar terhadap konstruksinya yang sangat dia kuasai Pelatih Salernitana, Fabio Livrani kepada DAZN setelah kalah 4-0 dari Inter mengatakan Bagi kami pertandingan ini tidak dapat dimainkan, Inter bermain pada level yang sangat tinggi Mereka bersenang-senang, mereka bermain dengan antusias Bagi kami itu tidak bisa dimainkan, kami melakukan segalanya dan itu membuatnya lebih mudah bagi mereka Dilansir FC Inter News, berkat golnya ke gawang Salernitana, Kapten Lautaro Martinez kembali mengambil langkah maju dalam sejarah Inter Bagi Lautaro, gol tersebut merupakan golnya yang ke-125 di semua kompetisi resmi dengan seragam Nerazzurri Dan membawanya ke posisi ke-8 dalam peringkat gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Inter menyalip Mauro Icardi yang tertahan di 124 gol CEO Inter, BP Marotta kepada Sky Sport mengatakan, Inter harus mendapatkan hasil maksimal dari setiap kompetisi yang mereka ikuti Kemudian pelatih melihat tim setiap hari dan dia mengevaluasi siapa yang harus turun ke lapangan Pertandingan kemudian berlangsung 100 menit dan perubahannya semakin penting Dia telah melakukan latihan yang tidak bisa dikatakan apa-apa, dia bekerja dengan sangat baik Perpanjangan kontrak Lautaro dan Barella tidak menimbulkan kecemasan Karena kita berhadapan dengan para profesional, pria sejati yang jatuh cinta dengan seragam Inter Kami percaya diri dan kami tidak ingin membicarakannya terlalu banyak Dalam 2 bulan ini kami ingin fokus pada pertandingan Kami mengambil risiko setiap hari, sepak bola juga terdiri dari hal-hal seperti ini Tidak ada tanda-tanda PSG mengincar Lautaro, dan jika ada, kami akan mengelolanya dengan cara terbaik Kami tidak akan membiarkan diri kami terpengaruh oleh media karena kami adalah Inter Dan saya tidak melihat perbedaan antara kami dan PSG Mungkin mereka punya tujuan berbeda, tapi kami punya kepemilikan yang kuat Kami kompetitif berkat keamanan yang datang dari belakang Kami memiliki tujuan penting, dan kami ingin berkonsentrasi pada jalur ini Berpartisipasi dalam kompetisi klub paling penting di Eropa dan mungkin di dunia adalah suatu kebanggaan Ini memberikan penghargaan kepada seluruh komponen perusahaan dan kami ingin menghormatinya dengan cara terbaik Kami akan siap menghadapi tantangan melawan tim pemarah seperti Atletico Yang dikelola oleh pelatih ulet yang tahu bagaimana mengeluarkan yang terbaik dari timnya Itu tidak akan mudah, tapi saya yakin dengan kualitas para pemain dan intuisi pelatih Simone Inzaghi Andrea Mandorlini kepada Calcio Mercato mengatakan Musim ini Inter telah berkembang pesat lagi Banyak kesalahan yang terjadi pada musim-musim sebelumnya tidak lagi terlihat Dan saya percaya bahwa Simone Inzaghi telah berkembang terutama dari kesalahan yang dia buat Inter saat ini adalah klub yang sangat kuat Dilengkapi dengan pemain cadangan yang semuanya merupakan pemain penting Mereka adalah mesin yang sempurna Saya berharap Inter mempunyai kesempatan untuk menang lagi di Liga Champions setelah bertahun-tahun Itu akan menjadi hal yang bagus untuk sepak bola Italia Sky Sport melaporkan bahwa dalam beberapa hari ke depan Stefano Sensi harus menjalani operasi pengangkatan pelat pergelangan kaki yang dipasang saat operasi yang dia jalani tahun lalu di Monza Dia akan kembali tersedia antara pertandingan melawan Bologna dan Napoli Corriere dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri terus mengamati pasar transfer Terutama untuk mencari wakil Jan Sommer yang siap menjadi starter di masa depan Profil yang dipantau oleh Nerazzurri adalah keeper Atletico Paranaense, Bento dan keeper Monza, Michele Di Gregorio Bagi Di Gregorio, masalahnya mungkin adalah biaya, itulah sebabnya Inter Setidaknya saat ini tidak menempatkannya di urutan teratas dalam daftar mereka Luigi Garlando kepada Gazeta dello Sport mengatakan, baru 20 hari berlalu Saat Juve menjamu Empoli dengan tujuan mempertahankan keunggulan 1 poin atas Inter Dan kemudian memainkan pertandingan Scudetto di San Siro dengan posisi unggul 20 hari kemudian, Allegri mencatat bahwa keunggulan Nerazzurri meningkat menjadi 10 poin Inter telah menjalani 6 pertandingan terakhir seperti Badai Tropis dan telah membalikan morfologinya 6 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 17 gol dan hanya kebobolan 4 gol